Pertanyaan saya cuma satu, benarnya dua, tapi karena saya ingin mengenai kata kafir. Kata apa? Kafir. Kafir pernah biasa disopetkan oleh orang yang tidak beriman, yang sebenarnya memang kafir. Kalau orang percaya, pasti dia tidak kafir. Tetapi kita yang percaya, ada orang lain yang mengatakan bahwa kita kafir. Bagaimana itu apa? Nah, tergantung definisi kafir itu apa. Nah, Anda definisi sempit bisa, ada definisi yang luas bisa. Kalau definisi sempit, misalnya oleh orang-orang Islam mengatakan bahwa yang non-Islam itu kafir. Kalau memang definisi sempit seperti itu, bahwa yang non-Islam itu kafir, ya tidak apa-apa. Memang kita bukan Islam, kok. Kita kafir, ya tidak apa-apa. Kalau kafir berarti non-Islam. Kalau saudara pakai definisi itu, dan saudara menolak disebut kafir, maka saudara sama dengan tidak mengakui bahwa saudara itu bukan Islam. Kalau saudara menolak disebut kafir, ya berarti saudara harus jadi Islam. Kalau pakai definisi sempit. Tapi definisi itu bisa meluas. Definisi itu bisa meluas sehingga, definisi yang luas itu bisa diartikan bahwa kafir itu adalah orang yang tidak berdaya seperti apa yang kita percaya. Maka Islam percaya ini, 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 ini. Di luar kepercayaan mereka, atau orang yang tidak percaya seperti mereka, mereka sebut sebagai kafir. Maka Hindu kafir, Buddha kafir, Kristen kafir, Katolik kafir. Tapi kalau mereka pakai definisi seperti itu, maka sebenarnya kita juga bisa terapkan hal yang sama. Kalau begitu, yang tidak percaya sesuai kepercayaan Kristen, maka kafir. Maka akhirnya, yang Islam juga adalah kafir bagi Kristen. Kristen kafir bagi Islam, Hindu itu kafir bagi Buddha, Buddha itu kafir bagi Hindu. Hindu kafir bagi Confuci, Confuci kafir bagi Buddha. Maka semua orang sebenarnya adalah kafir. Semua orang adalah kafir menurut yang tidak sesuai dengan dia. Ya, itu definisi bisa begitu. Lalu ketiga adalah, definisi kafir itu bisa diartikan sebagai orang yang tidak percaya adanya Tuhan yang esah. Kalau orang tidak percaya adanya Tuhan yang esah, maka itu dianggap kafir, maka orang yang percaya agama-agama samawi, ya, seperti Islam atau Kristen atau Yahudi, itu dianggap sebagai orang iman. Orang-orang yang percaya Allah itu satu. Islam dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Orang Yahudi dengan ulangan 6 ayat 4, dengan lahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan esah. Dan orang Kristen juga yang mewarisi iman Yahudi, yang percaya bahwa Allah adalah Allah yang esah, maka ini tiga tidak boleh dianggap sebagai kafir. Tapi yang percaya ada banyak Allah, percaya ada banyak dewa, percaya ada 22 juta dewa, seperti dalam kepercayaan lain, maka itu dianggap sebagai kafir. Nah, maka sekarang, kafir atau tidaknya seseorang atau suatu kelengkuk orang tergantung dari definisi yang kita bangun. Kita mau pakai definisi yang mana. Karena itu pada waktu orang banyak bilang Kristen kafir, saya membahas itu. Dan saya bilang, kalau pakai definisi yang kedua, saya memang kafir bagi Islam. Tapi Islam juga kafir bagi saya. Orang Hindu, kafir bagi orang Buddha. Orang Buddha, kafir bagi Hindu. Kalau begini, maka kita semua adalah kafir bagi orang lain. Jadi marilah kita kafir-mengkafirkan. Tapi kalau tidak melakukan begitu, ya sudah diam-diamlah. Masing-masing dengan kepercayaannya, tidak usah mengkafir-kafirkan orang dalam, ini saya bicara, dalam kerangka hidup berbangsa dan bertanah air. Karena kalau satu anggap ini kafir harus dimusnahkan, yang itu bilang ini kafir harus dimusnahkan, maka kita habis sudah bangsa kita ini, dan kita saling baku bunuh satu sama lain. Nah, jadi, kembali kalau ditanyakan apa, saya bilang kembali definisi. Definisi itu melentukan. Bagaimana kita menilai kata itu. Oke, ada lagi? Ya, silahkan. Baik. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya mau ditanya tentang semua orang sudah berbuat dosa. Bahkan, dalam kerutu kita sudah berdosa. Nah, seperti yang Mbak Penekasimun tadi bahwa bayi yang dalam perutnya sudah berbuat dosa. Nah, yang saya mau ditanyakan adalah, ketika bayi itu lahir, dan dia langsung meninggal begitu, tanpa dia melakukan hal-hal yang misalnya membuat kesalahan, atau dia belum mengerti tentang suatu hal yang jahat atau yang naik begitu, tiba-tiba dia mati, apakah dia bisa selamatkan, selamat atau tidak. Itu saja, Bapak. Kita itu harus bicara tidak boleh keluar dari firman. Jadi, apa yang firman Tuhan katakan, itu yang harus kita jadi dasar bagi kita. Bapak, Tundukan 2 Timotius 3.16. Tundukan 2 Timotius 3.16. Tundukan 2 Timotius 3.16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini empat fungsi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu firman Tuhan. Alkitab. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan atau mengajar. Jadi, kalau Alkitab tidak selakan, jangan selakan. Alkitab selakan, jangan benarkan. Tapi, segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Maka, mengajar harus dari segala sesuatu yang diilhamkan Allah. Jadi, dari Alkitab saja. Semua yang reformasi, sholah, skriptura. Hanya Alkitab. Jadi, kalau sepanjang Alkitab bicara, kita bicara. Alkitab tidak bicara, kita tidak boleh bicara. Sekarang pertanyaan kita adalah, ke mana anak bayi mati? Nah, apakah Alkitab pernah membicarakan nasib bayi yang mati? Sudara, cari dari kejadian sampai bayi. Tidak pernah. Memang ada satu ayat yang dianggap sebagai dasar keselamatan bayi-bayi. Itu, sudah jadi, ada satu ayat yang dianggap sebagai dasar keselamatan dari bayi-bayi. itu adalah 2 Samuel 12 ayat 23. Ini ceritanya tentang anak Daud yang lagi sakit. Hampir mati. Ya, karena hampir mati, maka Daud berdoa-berpuas. Daud berdoa dan berpuasa, dan akhirnya, anak itu yang mati. Anak itu tidak sembuh, tapi mati. Begitu anak itu mati, lalu, Daudnya, akhirnya, dia berhenti berpuasa, dia, akhirnya, mukanya, tidak lagi sedih lagi. Lalu, orang tanya, kenapa pada saat dia sakit? Kamu bersedih. Tapi setelah dia mati, malah kamu, sedihnya kok, kelihatannya hilang. Lalu, Daud bilang, ya, tapi sekarang, dia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi dia tidak akan kembali kepadaku. Aku yang akan pergi kepadanya, bukan dia yang kembali. Nah, dia tidak akan kembali, aku yang akan pergi. Kalau Daud akan pergi kepada anaknya itu, Daud pergi kemana? Daud itu orang benar, dia pasti pergi ke surga. Maka, dia bilang, aku akan pergi kepadanya, Daud pergi kepadanya, kalau Daud ke surga, secara implisit, anaknya juga itu harus ke surga. Maka dari situ, beberapa orang mengatakan bahwa, anak bayi yang mati, itu masuk surga. Ya, masuk surga. Nah, tapi saudara, saya kira, di situ, akhirnya itu tidak boleh ditafsirkan demikian. Waktu Daud mengatakan, ia tidak akan kembali padaku, aku yang akan pergi kepadanya, itu arti naturalnya, tidak bicara surga neraka. Tapi arti naturalnya adalah, dia tidak akan kembali padaku. Maksudnya adalah, dia tidak akan bangkit. Aku yang akan pergi kepadanya, maksudnya, aku yang akan mati. Jadi, aku yang akan mati, bukan dia yang akan bangkit padaku. Jadi, itu bicara soal hidup dan bangkit. Mati dan bangkit, mati dan bangkit. Bukan bicara surga neraka, surga neraka. Jadi, menurut saya, ayat itu pun tidak bisa jadi dasar, untuk keselamatan bayi-bayi. Nah, kalau begitu, bagaimana, bayi keselamatan bayi-bayi, itu tidak pernah dinyatakan oleh Alkitab. Dalam ulangan 29 ayat 29, dia bilang, hal-hal yang tersembunyi, ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tapi yang dinyatakan, dalam kitab Taurat, itu bagi kita. Sepanjang itu, tidak dinyatakan dalam kitab Taurat, maka itu bukan bagi kita. Itu urusannya Tuhan. Sehingga, jawaban paling baik, dari, kemana kah bayi-bayi mati, jawaban paling baik adalah, kita tidak tahu. Titik. Begitu. Alkitab tidak mencatat semua hal. Ada orang tanya sama saya, Pak, kira-kira di planet Jupiter sana, ada makhluk hidup, nggak? Cari di kejadian sampai wahyu, juga tidak ada. Ya, jawabannya adalah, kita tidak tahu. Itu jawabannya. Oke. Ada lagi? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang ini saya tanyakan adalah, apa yang sebenarnya terjadi setelah kematian? Apakah roh-roh kita masih keliaran, ataukah roh kita langsung menempatkan tempat yang layak untuk kita, yaitu surga atau meraka? Karena relatinya sekarang, banyak orang yang beragapan bawah, roh-orang yang sudah meninggal itu masih keliaran, masih keliaran, masih keliaran hidup, sehingga menemukan efektifan. Terima kasih, Mas. Gamanakah roh orang mati pergi? Ada banyak pendapat seperti itu. Ya, masing-masing, orang katolik misalnya, ya, kalau orang katolik percaya bahwa, orang yang suci seperti Paulus, ya, orang yang hidupnya jahat, melakukan dosa yang besar, namanya mortalsi, itu oleh orang katolik, langsung masuk keliaran. Tapi orang yang suci seperti Paulus, langsung masuk keliaran. Tapi orang yang model kayak kita, ini yang setengah-setengah, ya, kadang baik, kadang jahat, kadang baik, kadang jahat, kita akan masuk surga, hanya masih kotor. Karena masih kotor, maka kita perlu disucikan lebih dongung, maka kita harus masuk ke dalam apa yang disebut sebagai purgatory, atau api penyucian. Kita masuk di sana itu bisa lama sekali. Bisa lama sekali itu bisa seratus tahun, bisa seribu tahun, bahkan paling lama itu sampai akhir zaman. Baru kita keluar dari sana. Tapi orang bisa cepat keluar dari sana tergantung amal. Amal dari siapa? Pertama, amal dari orang mati itu. Kedua, amal dari keluarganya masih hidup. Makanya, di dalam katolik itu ada misa arwah. Kenapa? Berdoa untuk arwah-arwah itu, sehingga, nanti, arwah-arwah itu bisa keluar dari api penyucian. Itu menurut iman katolik. Lalu menurut, orang-orang, Advent. Orang Advent itu percaya dokter yang namanya sleep of the shore. Sleep of the shore itu artinya jiwa yang tertidur. Tidurnya jiwa. Maka mereka percaya bahwa orang kalau, kalau soal katolik tadi, mereka percaya api penyucian, saya percaya, kalau kita pakai alkitab kita, cari kejadian sampai wahyu, tidak pernah ada alkitab, ada soal api penyucian. Kedua, Advent punya, sleep of the shore ini, mereka percaya bahwa orang yang mati itu mengalami hilang kesadaran. Maka orang yang mati itu dia tidur panjang. Tidak sadar sampai Tuhan Yesus datang. Jadi mati ini hari, ini malam, maka ini malam juga lu tidur panjang sampai Tuhan Yesus datang. Kapan Tuhan Yesus datang? Kalau Tuhan Yesus datang tahun 3000, berarti lu tidur panjang selama seribu tahun. Sampai Tuhan Yesus datang, baru kasih sadar. Tapi ini juga tidak benar. Kenapa? Cerita tentang orang kaya dan Lazarus itu, orang kaya, kaya sekali, mati, orang Lazarus miskin sekali, tapi mati juga. Tapi orang kaya itu, setelah mati, Lazarus ini, orang kaya itu, masih lihat Abraham, Lazarus di pangkuan Abraham, masih omong dengan Abraham, dan lain sebagainya. Itu berarti bahwa setelah mati, orang kaya ini masih ingat, masih sadar, bahkan orang kaya sudah di neraka, dia masih sadar, masih ada lima saudaraku. Lima saudaraku, berarti dunia belum kiamat. Karena masih ada lima saudaranya, itu berarti bahwa jiwa tidak tidur pada waktu kematian. Nah, maka doktrin Adven itu juga salah. Doktrin Adven juga salah. Kalau saksi Yehova lagi, saksi Yehova lagi, itu agak aneh lagi. Karena saksi Yehova tidak percayaan neraka. Saksi Yehova tidak percayaan neraka. Lalu saksi Yehova percaya ada surga. Neraka tidak dipercaya, surga dipercaya, tapi surga mereka itu terlalu kecil, hanya muat 144 ribu orang. Itu doktrin saksi Yehova. diberhasilkan pada Wahyu pasal 7 ayat 4. Jadi, orang saksi Yehova yang sekarang pun tidak berharap masuk surga. Karena itu sudah penuh dari tahun 70-an, itu sudah penuh. Maka, orang saksi Yehova tidak percaya ada surga. Lalu, percaya ada apa nanti? Kalau neraka tidak ada, surga sudah penuh. Lalu mereka saksi Yehova sekarang di mana? Mereka akan hidup di dalam dunia yang baru. Dunia yang lama ini akan diperbaharui dan mereka hidup di dalam dunia yang baru. Itu menurut saksi Yehova. Nah, lagi-lagi itu juga salah. Karena Alkitab bicara banyak tentang neraka dan Alkitab bilang, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Bukan hanya untuk 144 ribu orang. Kalau di Wahyu pasal 7, dua ayat setelah Wahyu 7 ayat 4, aku melihat segala, banyak orang yang tidak dapat terhitung jumlahnya dari segala macam suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Itu siapa? Nah, kalau begitu orang mati itu pergi kemana? Kita harus melihat dari beberapa aset. Pertama, dari keyakinan Paulus. Bagaimana keyakinan Paulus pada saat dia merasa bahwa dia akan mati? Dia mengatakan dalam 2 Oritus Pasal 5, dia bilang begini, jika tema tempat kediaman kami ini dibongkar, itu maksudnya mati. Jika tema tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, maka Allah telah menyediakan suatu tempat di surga bayi kita. Jika tema tempat kediaman di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan tempat di surga bayi kita. We have a building from God. Kata yang dipakai have itu bentuk present. Artinya adalah bahwa langsung terjadi. Kata Yunaninya a comment, artinya bentuk present juga. Artinya begitu bebas dari tubuh ini, maka Allah langsung menyediakan tempat di surga. Lalu dia bilang, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. To come home to the Lord. Jadi Paulus bilang, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini, teman. Dan to come home to the Lord. Kembali ke rumah, kepada Tuhan. Berarti Paulus yakin, begitu dia beralih dari tubuh ini, dia pergi ke surga. Kedua, doa Stefanus. Pada waktu Stefanus mati, mau dilempar batu, dia mati, dia lihat Tuhan Yesus ada di surga. Lalu dia bilang, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Terimalah rohku. Kalau Yesus di surga, dia suruh Tuhan Yesus terima rohku, rohnya pergi ke mana? Pasti surga. Itu doa Stefanus. Ketiga, dari ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus. Begitu mati, lalu orang kaya itu pergi ke alam alam. Bahasa Yunanianya hades. Bahasa Yunanianya hades, tapi hades itu bisa tiga arhu. Hades itu bisa berarti neraka, hades itu bisa berarti kuburan, hades itu bisa berarti dunia orang mati. Konteks menentukan kita pilih yang mana. Dan kalau dilihat dari konteksnya, orang kaya itu menerita sengsara di dalam nyala api ini. Kalau nyala api itu di mana? Selain neraka, Alkitab bicara nyala api di mana? Tidak ada lain selain neraka. Itu berarti bahwa orang kaya itu masuk neraka. Sedangkan Lazarus ada di pangkuan Abraham. Di bagian lain Tuhan Yesus bilang, banyak orang dari timur, barat, utara, selatan akan duduk makan bersama dengan Abraham dalam kerajaan Bapakku. Itu berarti Lazarus ada di pangkuan. Mestinya bukan pangkuan. Alkitab Bas ini sebenarnya makan sebagai basem. Di dadanya Abraham. Di telukannya Abraham. Dan itu kelihatannya menunjuk pada gaya makan pesta perjamuannya orang Yahudi. Yang setengah tidur kalau makan. Sehingga dia ada di dada Abraham, berarti Lazarus sedang ada dalam pesta perjamuan dengan Abraham di dalam kerajaan Surah. Nah, maka itu dari cerita Tuhan Yesus. Lalu berikut lagi, itu adalah dari perkataan Tuhan Yesus kepada penjahat yang bertobat. Di salib itu. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Saudara, kalau Yesus bilang pada penjahat itu, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, banyak orang mengatakan Firdaus itu tempat penantian. Tempat penantian. Tapi saya tidak percaya tempat penantian. Kenapa? Firdaus itu dari bahasa Yunani Paradesus. Paradesus itu menurunkan bahasa Inggris Paradise yang artinya surga. Lagi pula secara logis, waktu Yesus mati, dia bilang pada Bapak, ya Bapak ke dalam tanganmu, ku serahkan rohku. Bapaknya ada di surga. Waktu Yesus mati, sementara tubuhnya dikuburan, rohnya diserahkan pada Bapak di surga. Kalau dia bilang sama penjahat ini, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus, dan Firdaus bukan surga, maka penjahat itu ke Firdaus, tapi Yesus itu rohnya ke Bapak di surga, maka ini tidak sama-sama, tidak bersama-sama. Padahal Yesus bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Nah, bahwa Yesus rohnya ke Bapak di surga, penjahat ini ke Firdaus, itu baru bisa bersama-sama, kalau diartikan bahwa surga sama dengan Firdaus. Maka saya percaya, orang mati kalau percaya Yesus, dia akan langsung pergi ke surga, jiwanya atau rohnya. Bagaimana nih orang mati? Orang mati itu langsung neraka. Itu seperti orang kaya tadi, kedua dalam Judas, ayat yang ketujuh, orang Sodom dan Gomorrah, itu telah menerita siksaan api yang kekal. Api yang kekal itu neraka. Tapi itu bicara orang Sodom dan Gomorrah. Itu berarti waktu orang Sodom, waktu Judas menulis surat di abad pertama, orang Sodom dan Gomorrah, sudah ada di neraka. Ya, sudah ada di neraka. Nah, karena itu saya percaya, orang kalau mati, begitu dia mati, jiwa atau rohnya langsung surga. Kalau percaya, langsung neraka. Kalau tidak percaya. Tapi tubuhnya belum. Tubuhnya masih di kuburan, atau belum masuk surga, tunggu Tuhan Yesus datang. Itulah sebabnya pengakuan iman rasuli kita, yaitu, aku percaya kebangkitan dan. Waktu Yesus datang ke kali kedua, lalu terjadilah kebangkitan orang mati. Baru tubuh kita ini dibangkitkan, diubah menjadi tubuh kebangkitan, lalu pada akhirnya, digabungkan dengan jiwa atau roh kita, untuk bersama-sama masuk surga, atau bersama-sama masuk neraka. Itu berarti. Orang mati, yang percaya jiwanya sudah pergi ke surga, atau rohnya sudah pergi ke surga, lalu yang tidak percaya sudah di neraka. Tidak ada yang gendayang. Tidak ada yang melayang-layang. Jalan-jalan ketemu di kuburan itu pasti bukan orang mati. Itu pasti setan. Kok setan tapi berupa mama? Iya. Apa susahnya setan menyerupai mamamu? Tapi suaranya kayak mama. Apa susahnya setan meniru suara mama? Ya tapi kenapa harus mama? Ya supaya kamu sayang mama, lalu dia minta taruh kue di kuburan dulu, sudah taruh. Kalau muncul dengan muka Napoleon Bonaparte, suara tidak akan mau. Nah karena itu suara, jangan percaya arwah leluhur yang masih melayang-layang di mana-mana. Tidak. Kalau sampai ada yang kesurupan, itu bukan kesurupan orang mati. Itu kesurupan setan. Tidak ada orang mati. Itu roh orang mati, merasuk orang hidup. Tidak ada. Kalau sudah surga, sudah neraka, tidak bisa keluar lagi. Maka yang merasuk itu pasti adalah setan. Maka usir setannya. Usir setannya, dan jangan beramah-ramah dengan arwah orang mati. Karena pasti bukan arwah orang mati. Jadi jalan-jalan, kalau ketemu orang yang sudah mati, itu pasti setan yang menyerupai. Jangan percaya hal ini. Oke, ada lagi? Ya, silahkan. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Sebelumnya, saya minta maaf. Ini pertanyaan dari saya sebagai seorang mahasiswa yang seorang praktek di pulau sahabat ini. Minta maaf bagi kita semua, termasuk saya juga sebagai orang sahabat. Bagaimana tanggapan Bapak dengan seorang bayi yang lahir tanpa ayah? Atau dalam bahasa sahabatnya, anak dan bui pakai pui. Maksudnya, seorang perempuan, hamil, dan melahirkan anak tanpa seorang ayah. Tetapi, pada tradisi orang sahabat, sangat dekat dengan saya, karena saya orang sahabat. Itu sah-sah saja. Dan itu tidak salah. Lebih parah lagi, memperburuk keadaan. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun bilang, watamake tapetator video. Artinya, kok itu surencana Allah. Bagaimana tanggapan Bapak? Mohon penjelasannya bagi kami semua. Kalau bicara soal rencana Allah, itu rencana Allah itu ada tiga pengertian. Tapi saya tidak mau bahas semua, nanti akan panjang. Tapi saya hanya bahas satu yang disebut rencana Allah. Rencana Allah itu adalah apa yang dinyatakan dalam kitab sukses. Ada rencana Allah yang bersifat kekegalan. Itu dalam satu doktrin yang namanya providensi of God. Allah mengatur segala sesuatu. Tapi saya tidak bicara ini. Ada kehendak Allah yang jikalau itu terjadi, itu menyenangkan Allah. Tapi kehendak Allah yang paling umum, itu berarti yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau kita dari sudut pandang itu, itu kehendak Allah. Bagaimana mungkin Allah menghendak terjadinya orang sampai hamil di luar nika. Jadi jelas bahwa itu adalah dosa. Jangan kita melemper itu pada Allah. Keselamatan pada Allah. Saya bicara dalam pengertian dia sesuai firman. Nah, sekarang memang begini ya. Kalau sampai orang sudah hamil, saya pendeta, nanti saya akan berkati, minggu depan ini saya akan berkati dua pasang. Ya. Tapi yang satu pasangnya, itu perempuan sudah hamil. Nah, sekarang ini jadi masalah. Ini bagaimana? Kalau orang sudah hamil lebih dulu, terus datang ke gereja, kalau datang ke gereja A, gereja A tidak mau terima. Ofir ke gereja B, gereja B tidak mau terima. Ofir ke C, C tidak mau terima. Semua gereja tidak mau terima, hanya ada dua kemungkinan. Mereka minta diberkati di masjid. Bagaimana? Atau mereka tidak minta berkati dari mana-mana, tinggal sama-sama saja. Bumpul-bumpul. Maka ini jadi masalah lain. Kalau gereja semua tolak. Tapi kalau begitu hamil di luar nikah, gereja berkati. Begitu hamil di nikah, gereja berkati. Begitu hamil di gereja berkati. Lama-lama orang bilang, kalau orang tua sudah setuju, hamili saja. Nanti toh, gereja berkati. Maka ini lalu akhirnya membuat wibawa gereja itu menjadi rendah. Maka saya membuat aturan begitu. Kalau hamil di luar nikah, mau berkati di gereja saya, ada saran. Sarannya adalah perlu ada pelayanan khusus. Tuntun mereka sampai pertobatan. Kedua, sebelum pemberkatan, membuat pengakuan di hadapan jemaat. Bahwa kami telah berdosa dan telah dituntun dalam pertobatan. Pengakuan itu bisa diakui langsung oleh yang mau nikah atau bisa diwakilkan kepada pendeta. Jadi misalnya, saudara, saya akan memberkati pasangan ini, tapi pasangan ini sudah hamil sebelum menikah, tapi mereka sudah mengaku dosa mereka dan telah dituntun oleh pendeta di dalam acara konseling khusus dan doa dan beresan untuk dosa baru diberkati. Nah, bikin begitu sehingga ada karanya, ada jemaat saya yang rasa sudah hamil, dia sudah tahu aturan yang saya buat. Dia tidak berani datang minta berkat di saya, tapi minta di gereja lain. Gereja lain mau terserah, tapi kalau di saya tidak bisa. Di saya harus bikin pengakuan. Yang ada konseling. Saudara, menikah di gereja saya tidak gampang. Kita punya konseling, itu ada lima. Sebelum menikah dengan saya, daftar di majelis, setelah itu ambil formulir. Formulir, daftar di majelis, mau nikah, ambil formulir. Lalu setelah itu pergi ke konselor pertama. Konselor pertama bahas adalah, konselor pertama adalah saya, membahas pernikahan secara umum. Dengan segala macam perceraian dan sebagainya, selesai saya tanda tangan. Habis itu pergi ke konselor kedua, bagaimana membina anak. Kalau dapat anak, bagaimana cara menyidik anak yang benar. Selesai, konselor kedua tanda tangan. Setelah itu pergi ke konselor ketiga, bagaimana bersikap terhadap mertua dan ipar-ipar. Setelah itu selesai konseling, tanda tangan. Setelah itu masuk lagi ke konselor keempat adalah, bagaimana mengatasi konflik. Kalau suami istri bakal lain, bagaimana. Setelah itu tanda tangan lagi, masuk ke konselor kelima, yaitu konselor kelima adalah, bagaimana cara menyelolah keuangan dalam keluarga. Kalau istri punya gaji, suami punya gaji, bagaimana caranya. Semua istri punya, suami punya serakan istri atau bagaimana. Itu dikelolah. Setelah selesai lima ini, kalau sampai sudah hamil di luar nikah, maka tambah konselor ke enam. Yaitu untuk menuntut mereka pada pertobatan dan bikin pengakuan. Setelah itu semua tanda tangan, masuk ke sekretaris, lalu datang ke saya, saya lihat semua konselor sudah oke, baru memutuskan memberkati. Itu di gereja saya, prosedurnya seperti itu. Nah, jadi itu tujuannya apa? Supaya kita tidak membuang orang-orang yang telah jatuh dalam dosa ini, tapi di sisi lain, tidak boleh memberikan anggapan bahwa, gampang, toh yang penting, ya, hamil pasti gereja ini, hamil pasti gereja ini. Tidak. Kita harus pertahankan, sebenarnya, kita harus membawa gereja, tapi di sisi lain, tidak boleh membuang orang yang berdosa. Ya, nah, karena itu juga, saudara, itu tetap dosa, ya, itu tetap dosa, dan karena itu, saudara, saya kira gereja perlu tegak setelah kali ini, ya, gereja perlu tegak, boleh mengadopsi apa yang saya lakukan di gereja saya, sehingga kita tetap berangkul, tapi juga tidak merendahkan gereja. Oke, koleksi sampai jam berat. Tambah satu orang, terakhir. Ada? Ya, oh ya, tadi katanya ada dua-dua, ya, satu-satu, selesai. Ya, silahkan. Kepal dosa, ya. Kepal dosa. Sekali lagi, saya minta terima kasih untuk hal yang kedua ini. Tadi dikatakan bahwa, dalam penderitaan Tuhan Yesus, itu sampai ada penghormatan di Tayu Sanit. Dari kisaran ke-12 Nubik, salah satu mana yang sangat bermasyur dan bergigaminan, adalah masing-masing yang terkiru. saat ini si tersendolong, aku ketika dikatakan tentang dia, disini dia menisal, sampai dia menangis, dia sedih-sedih. Apakah Yang satu sekali Apakah peningkalan daripada Si Menterus ini merupakan Dosa terhadap Buhan Yesus Kalau memang dikerjakan dosa Kenapa di dalam Alkitab ini Selalu mampu nilai dari Awas waktu penahit Nama Si Menterus selalu membuat Sedangkan juga Iskariot Setelah geturinya Ketiga puluh, ketiga rakitur Si Menterus, sampai dia mati Kasih keluar, kali perut Maka ada nama, satu nama akan nama Kira-kira pendatang ini Kami butuh penjelasan Simon Petrus menyangkal Yesus Dia murid yang dikasih Yesus Tapi kenapa kau bisa sampai menyangkal Yesus Pertama, dia sombong Dia bilang semua muridnya akan tergoncang imannya Tapi aku sekali-kali tidak Dia terlalu percaya diri Padahal Tuhan Yesus bilang, malam ini Kamu semua akan tergoncang imannya Tapi dia bisa bilang Semua tergoncang imannya, aku tidak Keliatannya Yesus sudah bilang Semua tergoncang Dia bilang, aku tidak Keliatannya dia tidak percaya apa Yesus Tapi dia lebih percaya diri sendiri Itu membuat dia jatuh Kedua, di Getsemani Tuhan Yesus bilang berjaga-jaga dengan aku Berdoa Tapi Tuhan Yesus datang tidur juga Jadi tidak berdoa Maka Tuhan Yesus bilang Berdoa lah dan berjaga-jaga Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan Tapi dia tidak doa Tidak jaga-jaga Ketiga, dia pasti dikuasai oleh roh ketakutan Sehingga membuat akhirnya dia menyangkal Yesus Ini tetap dosa Ini tetap dosa Dosa yang besar Tidak kalah dosanya Tidak kalah besar dari dosa Judas Tapi pertanyaannya Kenapa Petrus tetap terus Jadi mulit Yesus Jadi rasul Yesus Tapi Judas tidak Pertama adalah karena Petrus memang orang percaya yang jatuh Judas tidak pernah jadi orang percaya Tadi saya jelasin Petrus orang benar yang jatuh Kalau orang beriman yang jatuh Tuhan tetap anggih Daud pernah jatuh dalam dosa Tapi Allah mengampuni dia Abraham jatuh dalam dosa Tapi Allah mengampuni dia Dan kembali menjadi orang mengasihi Tuhan Petrus juga demikian Tapi Judas ini Judas bukan orang beriman Judas tidak beriman Nah Dari mana kita tahu Judas tidak beriman Ada banyak ayat yang sudah saya kutipkan Judas bukan orang beriman Bukti bahwa dia tidak beriman Adalah hidupnya jahat Yaitu dia mencuri Dari uang kas Berikut adalah bahwa Dia bunuh diri Orang kalau gunuh Saya bunuh bapak Saya tetap hidup Bapak mati Biar bapak mati Saya masih hidup Saya masih punya kesempatan bertobat Tapi kalau saya bunuh diri saya sendiri Saya membunuh Itu dosa Membunuh Jangan membunuh itu Bukan hanya Jangan bunuh orang lain Jangan bunuh diri sendiri Saya bunuh bapak Bapak mati Saya ada kesempatan bertobat Tapi kalau saya bunuh diri saya sendiri Pas saya berdosa Saya tidak ada kesempatan bertobat Berikut Bunuh dirinya Judas Itu menunjukkan Dia bukan orang Kristen sejati Kenapa? Karena orang Kristen sejati 1 Korinus 10 dan 13 Pencobaan yang kamu alami Tidak bisa lebih kekuatan Tapi kalau sampai dia bunuh diri Berarti pencobaannya melampaui Kekuatannya Berarti 1 Korinus 10 dan 13 Tidak berlaku bagi dia Kalau tidak berlaku bagi dia Dia memang bukan orang beriman Ya Dia memang bukan orang beriman Karena itu maka Judas sebenarnya Akhirnya digantikan Bukan semata-mata Karena bunuh dirinya Tapi karena dia tidak beriman Sedangkan Petrus Dia orang beriman Ya Maka ada beda Antara Petrus dan Judas Iskandor Ya Berikut terakhir Di depan Silahkan Bapak Baik Terima kasih Bapak Pertanyaan saya Ada Orang yang Menyaik motor Terus Yang memabuk Terus mati di sana Ada yang mengatakan Memang Lalu Ada juga yang mati Bun diri Terima kasih Banyak yang mengatakan Seperti itu Apakah memang Tuhan Mungkin tidak Seperti itu Lalu Ada orang yang memang Menaik motor Terima kasih Dia tahu Dia tahu bahwa Akan Kenapa Tinggal Tidak 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 Kehendak Allah Di mana Dia menetapkan Segala sesuatu Maka Tidak ada Satu hal pun Di kolom langit Ini yang terjadi Tanpa Kehendak Tidak Tidak Mengizinkan Itu Tidak 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 Semuanya Harus Berdasarkan Keputusan Tuhan Itu baru Bisa Terjadi Ini dari Sudut Tanda Kehendak Allah Yang Jenis Penetapan Atas segala Sesuatu Karena itu Maka Siapakah Yang mencaputkan Pesidup Orang Ya Allah Juga Sehingga Coba Ada Ayat yang bilang Perhatikan Burung pipit Ya Tidak Akan Jatuh ke Bumi Di luar Kehendak Bapamu Di surga Burung pipit Tidak Jatuh Ke bumi Di luar Kehendak Bapamu Di surga Kalau burung pipit Tidak Bisa Jatuh Di luar Kehendak Bapamu Kira-kira Orang Jatuh Motor Itu Bisa Di luar Kehendak Bapamu Ya Nah Maka Sebenarnya Dari sudut Ini Tidak Ada Hal Yang Terjadi Di kolong Langit Tanpa Ketetapan Tuhan Tapi Ingat Mempunyai Kehendak Bebas Sehingga Walaupun Ada Ketetapan Alam Tapi Manusia Tetap Bertanggung jawab Misalnya Tidak Bisa Kalau Tuhan Tetapkan Saya mati Juga Saya mati Biar Saya pergi Ke dokter Kalau Tuhan Biar Saya mati Saya mati Juga Masalahnya Kita Tidak Tahu Apakah Tuhan Tetapkan Mati Tidak Tanggung jawab Kita Jangan Mengira Tanggung jawab Kita Sesuai Firman Tuhan Firman Kalau Saya Jalan Pelan Pelan Kalau Ditaplah Mati Juga Tapi Saya Tidak Tahu Apakah Tuhan Tuhan Saya mati Atau Tidak Tidak Tahu Jangan Jari Patukan Saya Saya Harus Mengikuti Aturan Harus Hati Hati Supaya Jangan Mati Karena Kecelaka Jadi Saya Tidak Bisa Menjelaskan Ini Panjang Lebar Karena Ini Cukup Sulit Dan Itu Bisa Memicu Banyak Pertanya Bahwa Dari Sudut Pandang Ini Ada Ketetapan Tuhan Tapi Ada Tanggungjawab Manusia Kebebasan Manusia Itu Harus Ada Dalam Maka Kita Tidak Bisa Sama Seperti Begini Bapak Percaya Bahwa Tuhan Kasih Hidup Bapak Percaya Bahwa Hidup Bapak Ini Makan Minum Semua Dari Tuhan Makanya Berdoa Bapak Kami Di Surga Berikan Makan Hari Ini Percaya Tuhan Kasih Makan Saya Tapi Tanggungjawab Saya Harus Kerja Saya Percaya Tuhan Melindungi Saya Harus Hati-hati Di Jalan Tidak Boleh Tidak Hati-hati Saya Percaya Tuhan Melindungi Saya Tapi Kalau Saya Sakit Saya Harus Dari Obat Dan Minum Itu Menunjukkan Ada Ketetapan Tuhan Tapi Kebebasan Manusia Tanggungjawab Manusia Harus Tetap Tuhan Oke Itu saja Mungkin Ini Tidak Puas Memang Saya Tahu Tapi Karena Ini Kalau Saya Jawab Dari Panjang Lalu Memicu Pertanyaan Naik Dan Ini Doktrin Merah Jadi Saya Loh Mengajarnya Sekarang